Tell me you love sapiens without actually telling me you love sapiens Halo selamat datang kembali di channel saya Anas Paham Imran Di video kali ini saya akan menceritakan, bukan menceritakan ya Saya akan mereview dua buah buku dari Yuval Noah Harari Karena Yuval Noah Harari yang berjudul Sapiens Tapi dalam versi grafisnya Yang diterbitkan oleh KPG Kepusakaan Populer Gramedia Kebetulan ini yang sapiens volume 2 Kemarin saya baru PO, baru nyampe minggu lalu Dan PO nya itu sekitar 2 mingguan gitu baru nyampe Dan ternyata bisa habis dibaca dalam waktu 2 atau 3 jam saja Jadi jauh lebih lama nunggu PO nya ya daripada bacanya Karena memang ini isinya gambar semua Isinya gambar semua tidak sepadat versi yang teksnya atau versi yang regulernya Di buku ini saya akan menceritakan sedikit mengenai isi dari Sapiens volume 1 dan 2 ya Versi grafisnya as short as possible Oke jadi Sapiens versi grafis itu adalah versi yang lebih light dibandingkan Sapiens yang reguler atau yang versi teks Dulu awalnya saya lihat itu tahun 2021 ya tahun lalu Ada PO ini, PO Sapiens grafis Tapi tidak ada keterangan bahwa ini adalah volume 1 Beda dengan edisi yang berbahasa Inggris ya Jadi saya sempat ragu sempat sanksi bagaimana bisa Mengerangkum buku setebal ini Kedalam buku grafis setibis ini Dan ternyata ini memang belum selesai disini Ini baru volume 1 Baru katanya sih nanti akan ada sampai 4 volume Jadi volume 1, 2, 3, dan 4 Nah yang sekarang yang baru terbit kemarin Dan baru saya beli baru saya selesaikan Itu baru yang volume 2 Intinya adalah sama seperti di buku utamanya Cuma di slice-slice itu menjadi 4 bagian Yang volume 1 itu adalah dari awal mula kemunculan manusia Awal mula kemunculan Sapiens Sampai suatu saat sebelum revolusi pertanian Karena mulai revolusi pertanian itu di cover di buku yang keduanya Jadi di volume 1 itu bercerita tentang awal mula Bagaimana Sapiens itu muncul di Sabana, di Afrika Bagaimana Sapiens itu bisa mengungkuli teman-teman atau saudara-saudara Di satu genusnya Manusia itu dulunya ada 6 spesies Di genus Homo itu ada 6 spesies Yaitu kita sendiri Homo Sapiens Kemudian ada Homo Neanderthalensis Atau disebut Neanderthal Ada Homo Denisauvan Ada Homo Erectus Ada Homo Floresiensis Dan Homo Luzonensis Dan disini dijelaskan kenapa Kelima spesies manusia itu bisa hilang atau punah Dan hanya tinggal kita sendiri Dan setelah berpuluh-puluh ribu tahun Spesies manusia yang tersisa itu hanya kita sendiri Yaitu Homo Sapiens Itulah sebabnya kita merasa spesial Kita merasa sendiri bahwa Kita tidak punya kerabat dekat Tidak ada sepupu Tidak ada Kalau di taksonomi kan ada Kerabat terdekatnya Kita itu tidak ada Kerabat terdekat kita yang masih hidup adalah Simpanse Simpanse dan Bonobo Tapi itu di pembahasan yang lain Kemudian di volume 1 juga Harari menjelaskan kenapa sih Kita itu bisa merangkak dari yang tadinya Hewan yang tidak signifikan Dan hanya menempati tempat di tengah-tengah Daripada rantai makanan Sampai suatu saat Kita memuncaki rantai makanan itu Dan bagaimana kita bisa membentuk jejaring Yang terdiri dari sapiens-sapiens Di seluruh dunia Dan menguasai dunia Yaitu dengan cara fiksi Fiksi itu adalah istilah yang sangat Yang dipopulerkan oleh Bukan dipopulerkan sih Fiksi itu Saya memahami fiksi secara berbeda Setelah saya membaca sapiens Karena Harari memakai istilah fiksi itu Untuk sesuatu yang Bukan dikarang Tapi mungkin dikarang sih Tapi sesuatu yang intersubjektif reality Itu suatu hal kebenaran Yang dipercaya bersama Dan itu bisa merekatkan semua manusia Yang ada di muka bumi ini Mungkin kita bahas sedikit mengenai reality Atau realitas Ada tiga macam realitas sebenarnya Yaitu realitas objektif Atau objektif reality Kemudian realitas subjektif Atau subjektif reality Dan realitas intersubjektif Atau intersubjektif reality Realitas subjektif itu Matahari terbit dari timur Itu realitas objektif Tidak terikat pada subjeknya Kemudian apa ya Air mendidih pada suhu 100 derajat celsius Membeku pada suhu 0 derajat celsius Itu kebenaran Atau realitas objektif Realitas subjektif itu apa? Yang dirasakan oleh subjeknya sendiri Contohnya adalah Rasa ngilu Rasa sakit Rasa nyeri Itu apakah ada-ada Tapi orang lain tidak bisa merasakan Hanya kita sendiri yang merasakan Kemudian yang ketiga adalah Justru yang menurut Harari Yang paling penting Yang bisa membuat kita menguasai dunia Yaitu Kalau bisa dibilang menguasai dunia Yaitu intersubjektif reality Realitas yang kita yakini Kebenarannya secara bersama-sama Contohnya apa? Uang Kenapa uang itu bernilai? Karena semua orang meyakini Bahwa uang itu bernilai Contohnya adalah Dengan uang Rp10.000 Saya bisa beli Gorengan misalkan 10 potong Kenapa saya bisa beli gorengan 10 potong Dengan uang Rp10.000? Karena Tukang gorengan yakin bahwa Uang itu bernilai Makanya dia mau menukarkan 10 potong gorengannya Dengan uang Rp10.000 saya Karena dia bisa memakai uang Rp10.000 Yang saya kasih untuk beli beras Dan kenapa dia bisa beli beras? Karena tukang berasnya juga yakin Percaya akan nilai dari uang Rp10.000 Yang dia punya Dan seterusnya Karena semua orang mempercayai Akan kebernilaian uang Maka uang itu menjadi bernilai Kalau tiba-tiba semua orang berhenti Meyakini atau mempercayai Kebernilaian dari uang Ya uang itu secara tiba-tiba Akan tidak bernilai lagi Seperti yang telah terjadi beberapa kali Dalam sejarah manusia Oke itu tentang Volume 1 ya Kira-kira membahas Awal mula Bukan awal mula ya Tentang fiksi itu apa Kemudian di perbedaannya Mungkin ya Saya bahas perbedaannya Antara yang versi grafis Dengan yang versi Regular Adalah Selain Berbeda media ya Dari yang tadinya Text menjadi komik Ada beberapa tokoh disini Selain Harari itu sendiri Disini Harari bertindak Sebagai narrator Jadi sepanjang cerita kita akan Didongengi lah Dari Harari Dan Harari ada disitu Jadi kita melihat Sebagai sudut Tentang orang ketiga Dan ada Keponakan Keponakan Harari Yang bernama Zoe Yang punya sifat yang curious Atau rasa ingin tahu Yang tinggi Dia banyak bertanya Kepada pamannya Paman kenapa begini Paman kenapa begitu Kemudian ada Satu lagi tokoh Namanya Profesor Saraswati Profesor Saraswati Itu adalah Seorang ahli biologi Nah disana dia menjelaskan Bagaimana mutasi Mutasi itu terjadi pada Sapiens Dan bagaimana Hal itu bisa mempengaruhi Pola pikirnya Bagaimana itu bisa mempengaruhi Ya pokoknya Biologinya Sapiens lah Dari segi biologinya Itu semua dijelaskan oleh Profesor Saraswati Kemudian ada Dokter Fiction Itu ada Kayak superhero gitu Yang menceritakan Tentang bagaimana Fiksi-fiksi itu bekerja Kemudian ada Lion Man Lion Man itu Yang manusia berkepala singa Yang ada di Mana? Di Steadle ya Yang ada di bug pertama Dari buku Sapiens Yang reguler Yang text Btw saya punya dua ya Ini isinya sama Cuma ini full color Terus Ya ada banyak lah Ada Mr. Dollar Juga ada Skyman Menarik lah Semua yang ada disini Dibuat Sedemikian rupa Lebih light lagi Lebih pop lagi Kedalam bentuk Komik Atau novel Grafis Oh ada lagi Ada satu lagi Tokoh namanya Detektif Lopez Detektif Lopez itu Di setiap Setiap jilidnya Dia di bagian akhir Terutama dia akan muncul Dan menyelidiki beberapa hal Yang terjadi di dalam sejarah Kemudian itu adalah Volume satu ya Bercerita tentang Bagaimana fiksi itu terbentuk Dan kenapa manusia bisa Merangkak menuju Perantai makanan yang tertinggi Kemudian yang kedua adalah Atau yang volume dua Grafis volume dua Ini judulnya ya Pilar-pilar peradaban Yang pertama tadi sorry Judulnya adalah Kelahiran umat manusia Jadi ketika manusia Itu baru muncul ke Bumi Atau ya Atau menduduki Permukaan bumi ini Oh ya by the way Di adaptasi grafis ini Digambar Atau diilustrasikan oleh David Van der Meulen Dan Daniel Kasanev Ya sama Ini baik yang volume satu Maupun yang volume dua Nah di volume dua tadi Oh ya mulainya munculnya Revolusi Pertanian Atau Agricultural Revolution Disini kita diperkenalkan lagi Dengan satu tokoh disini Yang namanya adalah Monster Gandum Monster Gandum Dengan bujuk rayuannya Gitu ya Bujuk rayuan setan Gitu Gitulah pokoknya Apa wordingnya Atau Kosa kata diksi Yang dipilih Atau digunakan oleh Harari Dan kedua ilustratornya Kenapa disebut monster Karena kita Kalau baca disini Harari kan membuat Suatu pernyataan yang kontroversial Bahwa Revolusi pertanian itu Bukanlah berkah Tapi bencana Bagi sapiens Kenapa? Karena pertanian itu Melelahkan Harus disiangi Sepanjang malam Harus disiram air Harus dicabuti rumputnya Ya kan Harus diusir Darah di hama-hamanya Kemudian Supaya tidak diambil Orang lain Sawah ladang Itu harus dipagerin Dan lain sebagainya Jadi alih-alih Manusia Atau sapiens itu Mendomestikasi Gandum Atau padi Atau kentang Justru Gandum padi Dan kentangnya Yang mendomestikasi manusia Karena domestikasi kan Dalam Bahasa latin Artinya Merumahkan Bukan sapiensnya yang merumahkan mereka Tapi mereka lah yang merumahkan sapiens Sapiens yang dari Dulunya itu Ketika zaman berburu Dan mengumpul Sering roaming Kesana kemari Mereka menjadi terbatas Dulunya Kata Harari Ketika Zaman Pemburu Pengumpul itu Mereka mungkin bekerja Sedalam sehari Hanya 5 jam Ketika mereka menjadi petani Mereka berkejar setidaknya 12 jam Dalam sehari Dan Banyak lagi kerugian Dari revolusi pertanian Yang dikatakan oleh Harari Dan Disini Harari menuliskan bahwa Revolusi pertanian itu adalah Mulai munculnya Peradaban Ya makanya Judulnya adalah Pilar-pilar peradaban Karena disana Mulai muncul Konsep dari keluarga inti Mulai muncul konsep Private properties Atau kepemilikan pribadi Kemudian ada Mulai muncullah Elit-elit Dari sapiens itu Yang Dengan Fiksi-fiksi yang Lebih canggih lagi Dibandingkan dengan Zaman berburu pengumpul Mereka membuat Fiksi-fiksi bahwa Mereka diutus oleh Para dewa Bahwa mereka Ingin menguasai Suatu kerajaan Atau kota itu Bukan atas kemauannya sendiri Tapi karena atas kemauan Anubis Atau siapa gitu ya Jadi mereka menggunakan Fiksi-fiksi itu Sebagai legitimasi Untuk kekuasaannya Dan makanya In a sense Dia mengatakan bahwa Revolusi pertanian itu Adalah bencana Alih-alih Kesenangan Kemajuan Tapi gak bisa dipengkiri Bahwa memang Kemajuan Atau Peradaban kita Semakin maju Setelah revolusi pertanian itu Bayangkan Kalau kita Seterusnya Berburu dan mengumpul Maka dalam Dalam Ribuan tahun Kita akan terus Seperti itu Buktinya adalah Homo erectus Homo erectus itu Mereka belum sampai Pada revolusi pertanian Dan mereka Selama 2 juta tahun itu Alat paling canggih Yang mereka bikin Gadget yang paling canggih Yang mereka bisa bikin Hanyalah Tombak batu Sedangkan kita Bagaimana kita bisa Membuat Smartphone Atau Laptop yang saya gunakan Untuk merekam ini Kalau kita tidak Memulai peradaban Yang lebih maju Yang semua itu Dimulai dari Revolusi pertanian Itu mungkin Yang bisa saya Petik dari Pilar-pilar Peradaban ini Oh ya Mengenai Fiksi Kenapa Sapiens Dan hanya Sapiens Yang bisa membuat Fiksi Menurut Harari Atau menurut Ya menurut Yang ditulis Harari Sekitar 70 ribu tahun Yang lalu Itu terjadi Cognitive revolution Atau revolusi Kognitif Kognitif Yang menyebabkan Kemampuan berpikir Manusia itu Melebihi Manusia Dalam hal Sapiens Itu melebihi Spesies manusia yang lain Melebihi Neanderthalensis Melebihi Luzonensis Dan lain sebagainya Sehingga mereka Dengan kemampuan otak Yang terupgrade Itu setelah Adanya revolusi Kognitif Yang sampai sekarang Katanya Belum ditemukan Sebabnya Apakah mutasi Gen saja Yang terjadi Random Intinya Dengan Kemampuan kognisi Yang lebih maju Itu mereka Bisa menciptakan Suatu sistem Kepercayaan Dalam jumlah Besar Dengan Fiksi-fiksi Yang mereka Buat Kemudian Sebagai penutup Mungkin Bagi Kalian Yang ingin Membaca Sapiens Atau lebih tepatnya Sudah punya Bukunya Sejak lama Tapi Tidak selesai Selesai Juga Karena Dalam tanda kutip Terlalu berat Cobalah Kalian mulai Dari Versi Komiknya Dulu Atau versi Grafisnya Dulu Karena Ini jauh Lebih ringan Jauh lebih Pop Dibandingkan Dengan Versi Teksnya Walaupun versi Teks Sudah cukup Pop Dibandingkan Kalau kita Harus membaca Puluhan Atau ratusan Diktat Sejarah Buku Teks Sejarah Dan Berbagai Macam Jurnal Yang Dintisarikan Oleh Harari Kedalam Buku Ini Dan Kenapa Saya Begitu Jatuh Cinta Dengan Sapiens Bahkan Ada Beberapa Koleksi Sebenarnya Sama Saja Isinya Dan Ini Juga Kemarin Dikasih Pas Ulang Tahun Ini Sama Dengan Yang Volume 1 Terbitan KPG Terbitan Vintage Yang Hardcover Dan Berbahasa Inggris Dulu Saya Pertama Kali Baca Buku Ini Dari Tahun 2018 Kalau Gak Salah Ini Belum Diterjemahkan Ke Bahasa Indonesia Saya Gak Tahu Saya Beli Di Peri Plus Online Waktu Itu Tandanya Kalau Buku Bagus Bagi Saya Adalah Ketika Kita Membacanya Tidak Kerasa Tiba Tiba Tidak Tengah Malam Dan Saya Selesai Ini Dalam Waktu 4 Atau 5 Hari Dan Ada Yang Bila Ini Hanya Buku Buku Sejarah Biasa Tapi Tahu Ya Karena Buku Ini Saya Jadi Lebih Ingin Kepo Ke Buku Buku Sejarah Yang Lain Sapi Situ Dalam Mengubah Citra Sejarah Itu Dari Yang Tadinya Mencumukan Menjadi Sesuatu Yang Ternyata Cukup Menarik Juga Kalau Cara Penulisannya Adalah Dengan Gaya Naratif Dengan Gaya Narasinya Oleh Yuval Harari Sebenarnya Tidak Penting Kalian Mau Baca Ini Apakah Yang Versi Bahasa Indonesia Atau Bahasa Inggris Karena Bahasa Inggris Pun Sebenarnya Tidak Ori Kan Ori Dari Bahasa Ibrani Atau Hebrew Kalau Saya Nemunya Yang Bahasa Indonesia Duluan Mungkin Saya Baca Bahasa Indonesia Duluan Karena Ya Kebetulan Waktu Itu Belum Ada Mungkin Setelah Ini Saya Akan Beli Yang Versi Bahasa Indonesia Terbitan KPG Ya Padahal Isinya Sama Saja Ya Gak Apa Karena Suka Aja Oh Ya Kalau Di Dalam Buku Sapiens Grafis Juga Ada Tokoh Prehistoric Bill And Cindy Ya Bill Dan Cindy Prasejarah Disana Kita Akan Melihat Kehidupan Prasejarah Itu Secara Langsung Dari Sudut Pandang Bill Dan Cindy Prasejarah Itu Dan Ada Beberapa Bit-bit Yang Cukup Menarik Di Dalam Buku Ini Yang Tidak Kayaknya Gak Ada Disini Tapi Ada Di Improvisasi Dari Vendermelon Dan Kasa Nave Kemudian Ini Sebagai Penutup Jadi Jadi Mungkin Kalau Ada Orang Yang Menyebutkan Ada 10 Buku Atau 20 Buku Yang Harus Dibaca Sebelum Meninggal Dunia Antara Das Capital Madilog Atau 1984 Oleh George Oswald Atau Dune Atau Apalah Gitu Kalau Menurut Saya Salah Satu Buku Yang Harus Dibaca Sebelum Anda Meninggal Dunia Adalah Sapiens Ini Bisa Dimulai Dari Versi Text Atau Versi Perancis Terserah Pokoknya Bahasa Yang Anda Kuasai Harus Baca Ini Minimal Sekali Dalam Seumur Hidup Terima Kasih Telah Menonton Bye Bye